Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya di channel Azel Opo Channel Channel ini membahas sekitar budidaya pertanian Yang pertama yaitu budidaya padi, yang kedua budidaya kacang tanah, dan yang ketiga budidaya pisang Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung baru yang menemukan channel ini Semoga channel ini bermanfaat bagi yang menontonnya Di video kali ini akan saya kupas tuntas unsur-unsur yang terdapat di dalam pupuk gandasil B Serta fungsi yang terdapat di dalam unsur-unsur tersebut Yang sangat bermanfaat untuk tanaman kacang tanah Sehingga tanaman kacang tanah bisa tumbuh subur dan berbuah lebat Sebelum membeli pupuk gandasil B, tonton videonya ini dulu Biar nanti tidak menyesal setelah menggunakannya Mau tahu unsur-unsur atau kandungan yang terdapat di dalam pupuk gandasil B Tonton videonya dari awal sampai akhir Jangan di skip-skip biar tidak gagal Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Terima kasih Untuk menyingkat waktu langsung saja ya Kita lihat unsur-unsur yang terdapat di dalam pupuk gandasil B Di dalam gandasil B ini terdapat tiga unsur atau tiga kandungan Unsur-unsur atau kandungan yang terdapat di dalam gandasil B Yang pertama yaitu nitrogen 6% Nitrogen 6% ini berfungsi untuk meningkatkan proses fotosintesis tanaman Proses fotosintesis ini akan membantu tanaman mengumpulkan makanan Dan energi yang cukup sehingga dapat menyelesaikan fase vegetatif Dan masuk fase generatif Fase generatif ditandai dengan pembentukan bunga dan buah Unsur yang kedua yang terdapat di gandasil B ini adalah Fosfor 20% Unsur fosfor pada pupuk gandasil B ini berperan dalam menunjang pembentukan tunas bunga Mendorong perkembangan akar Memperkuat batang biar kokoh Unsur yang ketiga atau kandungan dalam pupuk gandasil B ini Yaitu kalium 30% Unsur kalium ini berfungsi untuk membentuk karbon hidrat pada buah Sehingga rasa buah menjadi jauh lebih manis Mempertahankan kesehatan tanaman Mencegah bunga dan buah rontok Meningkatkan produktivitas buah Dan masih banyak lagi fungsinya ya Untuk unsur kalium ini Sehingga pupuk gandasil B ini saya anjurkan digunakan untuk pemupukan pada tanaman kacang tanah Karena komposisi atau unsur-unsurnya sangat lengkap Ini ya hasilnya setelah saya melakukan dua kali penyeprean menggunakan gandasil B di masa generatif Hasilnya sangat luar biasa Tanaman kacang tanah tumbuh subur Kemungkinan ini nanti akan menghasilkan buah kacang tanah yang lebat Demikian tadi ya penjelasan tentang unsur-unsur yang terdapat di dalam pupuk gandasil B ini Beserta kegunaannya Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Terima kasih Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya